Udah awal tahun 2023, sekarang giliran Poco yang akan tebar pesona. Lewat Poco seri X terbarunya, Poco X5 Pro udah muncul bocoran di beberapa sumber. Sekarang kita flashback dulu nih. Di Indonesia sendiri udah ada 2 seri X merek Poco yang udah diluncurkan, yaitu ada Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro. Kedua HP tersebut disambut positif di Indonesia, dan untuk penjualannya juga masuk dalam kategori goib di pasar Indonesia. Tapi sayangnya tahun 2022 kemarin, Poco Indonesia gak ngebawa lini seri X selanjutnya, yaitu Poco X4 Series. Banyak yang menyayangkan kenapa Poco Indonesia gak ngebawa Poco X4 Series buat masuk ke Indonesia. Dan kini, lewat Poco X5 Pro, apakah Poco Indonesia bisa bawa HP ini ke Indonesia? Kita kawal terus aja ya. Dan sekarang ini udah berembus beberapa spesifikasi dari Poco X5 Pro. Perkembangan terbaru Poco X5 Series sekarang ini mengungkapkan untuk jadwal peluncuran dan spesifikasinya. Sesuai bocoran yang diungkap, Poco X5 Pro akan diluncurkan pada akhir bulan ini. Bocoran ini terungkap setelah kepala Poco Himansu Tenden menginsyaratkan bahwa peluncuran HP Poco yang akan dirilis 2023, yakni Poco X5 Series akan terjadi antara Januari dan Februari 2023. Dilansir Nanty One Mobile, sebelumnya spesifikasi dan fitur Poco X5 Series udah muncul di berbagai situs web sertifikasi. Makanya Poco langsung gercep mengkonfirmasi jadwal peluncuran HP Poco yang akan dirilis 2023 ini. Menurut bocoran terbaru, Poco berencana untuk meluncurkan Poco X5 Series di pasar global sekitar minggu terakhir Januari 2023. Rumor menyebutkan spesifikasi dan fitur Poco X5 Pro akan mirip dengan Redmi Note 12 Speed Edition. Minggu lalu, Xiaomi merilis Redmi Note 12 Speed Edition secara global ya. Bahkan menurutnya, ponsel itu akan tiba di pasar global dengan nama Poco X5 Pro, karena memiliki spesifikasi penangkat kelas yang serupa. Kalau bener, Poco X5 Pro bakal menggunakan panel Full HD Plus OLED 6.67 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, lalu ada refresh rate adaptif hingga 120Hz dan udah mendukung sertifikasi HDR10+. Xiaomi juga diperkirakan akan mengirimkan Poco X5 Pro dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal memori sampai 256GB. Dan untuk jerwahnya, ponsel ini akan dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Untuk baterainya, Poco X5 Pro kabarnya dibekali baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat sampai 67W. Menarikkan di sini, untuk kebutuhan foto, Poco X5 Pro akan dilengkapi dengan kamera depan 16MP, dan setup 3 kamera belakang yakni sensor utama 108MP dengan OIS, terus ada lensa ultrawide 8MP dan lensa makro di 2MP. Kalau nanti seandainya chipsetnya pakai Snapdragon 778G, harusnya udah pasti harga yang ditawarkan itu di kisaran harga 3 jutaan aja. Karena udah banyak di Indonesia, hape yang berchipset Snapdragon 778G itu udah dijual sekarang ini di 3 jutaan aja. Yaudah, mari kita kawal terus Poco X5 Pro biar bisa dibawa Poco Indonesia buat masuk ke pasar Indonesia. Jangan sampai kelewat lagi kayak tahun sebelumnya peluncuran Poco X4 Series yang batal dibawa Poco Indonesia buat masuk ke Indonesia. Jangan sampai kembali p Blooming Jangan sampai kembali karyasan Jangan sampai kembali yang dperbaikan Jangan lupa di kol Find